Intro Pemilu termasuk pemilihan presiden Pada dasarnya adalah refleksi dari kehendak rakyat Refleksi dari kedaulatan rakyat Disanalah rakyat memilih pemimpin yang dipercaya Memilih pemimpin yang dipercaya tentu adalah dasarnya Pertama dan terutama rakyat perangkali melihat apakah pemimpin ini amanah Apakah pemimpin ini dapat dipercaya Apakah program dari pemimpin ini selaras untuk membangun kehidupan rakyat Baik membangun ekonominya dan juga membangun spiritualnya Tetapi yang terjadi belakangan ini Terjadi saling hina satu sama lain Terjadi saling merendahkan satu sama lain Dan setiap gerak dari lawan politik Itu akan mendapatkan proporsi untuk dibully Dengan kata lain yang dibicarakan bukan lagi program-program Yang seharusnya menjadi landasan bagi rakyat untuk memilih Sangat boleh jadi Itu terjadi oleh karena Kita kehilangan benchmark Kita kehilangan ukuran-ukuran Untuk menentukan pemimpin mana yang akan dipilih Bagi saya benchmark harus diletakkan kepada Apa prestasi dan reputasi Dari mereka yang berada di belakang Track recordnya Termasuk juga Apakah pemimpin yang lama Dalam soal ini misalnya Pak Jokowi Sudah memiliki track record yang baik Di dalam mensejahterakan rakyatnya Sudah memiliki kemampuan untuk memenuhi Segala hal yang tempoh hari dijanjikan Dan dijadikan program oleh pemerintahan saat ini Kalau sudah Seberapa besar yang sudah dapat dicapai Dan seberapa besar yang belum dapat dicapai Keterbukaan terhadap ini Seringkali tidak terjadi Sehingga ketika benchmark yang seharusnya dijadikan sebagai acuan Bagi seseorang dan bagi rakyat untuk memilih Itu dikaburkan oleh persoalan-persoalan lain Digeser kepada persoalan-persoalan lain Bagi saya ini bukan sebuah budaya politik yang baik Apa yang pernah terjadi di dalam masa Pra kemerdekaan Sampai dilanjutkan kepada pasca kemerdekaan Pemimpin kita sudah menunjukkan Dengan begitu indahnya Melihat perbedaan antara satu dengan yang lain Hanya sekedar Sebagai perbedaan di dalam gagasan Perbedaan di dalam cara berpikir Tetapi persahabatannya tetap langgeng Itu yang sangat mencemaskan saya Itu yang sangat membuat generasi seperti saya ini Barangkali akan berpikir dalam sekali Ke arah mana bangsa ini akan bergerak Kalau saya ditanya politik yang baik Politik itu pada dasarnya adalah Pertama dan terutama Hak rakyat Kedaulatan ada pada rakyat Rakyatlah yang memilih Tetapi kalau kemudian Rakyat dipaksa Di dalam situasi dan keberadaan Serta eksistensinya saat ini Dipaksa untuk memilih calon tertentu Baik yang dilakukan melalui mekanisme birokrasi Atau melalui mekanisme kekuasaan Itu juga tidak memberikan pelajaran politik yang baik kepada rakyat Kenapa tidak memberikan pelajaran yang baik? Oleh karena kekuasaan yang seharusnya berada di tangan rakyat Itu sudah dikendalikan, digenggam dan bahkan masuk di dalam wilayah pemaksaan Hemat saya Kebebasan rakyat inilah yang harus dihargai ketika pemilihan umum berlangsung 5 tahun sekali Memberikan penghargaan kepada kebebasan rakyat untuk memilih Sesuai dengan nuraninya masing-masing Sebetulnya adalah hakikat utama dari demokrasi Kalau saya ditanya antara dua capres Pak Prabowo dan Pak Jokowi Maka pertanyaan ini kembali kepada Apakah kedua program dari masing-masing calon tadi Disebarluaskan oleh media masa Apakah program-program ini dipahami oleh rakyat Apakah program-program ini tidak dibungkus oleh retorika Kembali kepada hal-hal seperti itu Tetapi kalau saya melihat secara detail Program Pak Prabowo untuk menjadikan rakyat berdiri di atas kaki sendiri Bangsa berdiri di atas kaki sendiri Program untuk membangun pertanian, membangun perekonomian dari grassroots level Itu adalah program yang mudah-mudahan dapat diwujudkan kalau beliau terpilih menjadi presiden Karena itulah esensi dan hakikat dari sebuah bangsa Kalau sebuah bangsa itu untuk pangan bergantung kepada dunia luar Artinya bergantung kepada import Maka bangsa itu pasti tidak akan mandiri dan akan senantiasa terguncang oleh setiap perubahan politik internasional Bagi saya ini berbahaya Dari sudut itu saya melihat program Pak Prabowo sangat bagus Dan sangat perlu didukung Dan mudah-mudahan kalau beliau dipilih oleh rakyat beliau mampu untuk mewujudkannya Karena program ini adalah program yang bersifat populis Dalam pengertian bahwa ayo kita bangun rakyat kita Ayo saya tidak mau melihat ada rakyat yang lapar Ayo saya tidak mau melihat bangsa saya menjadi lemah Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat dan sebagainya dan sebagainya Sementara itu Kalau kita melihat program Pak Jokowi Masih penuh dengan kehendak untuk mewujudkan juga pembangunan ekonomi Hanya saja dari kedua pemimpin tadi Kita kemudian melihat Banyak yang mengatakan Berikan saja kesempatan kepada yang sudah memiliki pengalaman Di sisi lain ada yang mengatakan Kita tidak melihat pengalaman seseorang Tetapi kita melihat program apa yang diajukan oleh calon tadi Dari kedua hal ini Maka hemat saya Dari segi kemampuan untuk menumbuhkan Bangsa yang merdeka dan mandiri Pak Jokowi juga mengatakan hal yang sama Pada tahun 2014 Pertanyaannya menjadi Apakah bangsa kita sudah menjadi bangsa yang mandiri di bidang pangan Jawabannya tidak Lalu Kemana janji itu Jangan biarkan janji-janji calon presiden ditiup angin dan dilupakan Saya kira ini bukan pendidikan politik yang baik Seharus Pak Jokowi Sampaikan secara terbuka Saya tidak dapat memenuhi janji-janji itu Tetapi dalam periode berikutnya Kalau saya diberikan amanah Saya akan penuhi janji-janji itu Dan itu tidak diucapkan Oleh karena itu Ukurannya bukan Siapa yang lebih berpengalaman menjadi presiden Kalau ukurannya adalah pengalaman menjadi presiden Buat apa ada pemilu Akal sehat kita berpikir begitu Maka yang boleh menjadi presiden adalah mereka yang sudah pernah menjadi presiden Bagi saya itu Sebuah pemikiran yang Yang Sangat tidak luhis Sangat tidak masuk akal Oleh karena itu Berikan kesempatan Kepada mereka Yang memberikan Impian kepada rakyat Indonesia untuk maju Dan berikan kesempatan untuk mewujudkannya Dan kalau dia Seandainya Pak Prabowo jadi Mari kita kontrol Mari kita tagih Mari kita lihat Apakah janji-janji itu dapat dipenuhi Kalau janji-janji itu dapat dipenuhi Maka dia sudah memberikan sesuatu yang berharga kepada bangsa Tapi kalau tidak Maka lima tahun yang akan datang Rakyat akan kembali Berada Di dalam Suasana yang terombang Ambingkan Karena selama ini Tidak ada janji dari pemimpin saya yang dapat dipenuhi Dari dua calon ini Saya Pribadi Lebih Memilih Untuk mengatakan Pak Jokowi Sudah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi janji-janjinya Dan gagal Memenuhi janji-janjinya Pak Jokowi berjanji Pertumbuhan ekonomi 7% Tetapi yang dicapai hanya 5,1% Oleh karena itu Jadikan ini sebagai benchmark Bagi saya ini sebuah ukuran Ukuran apa Ukuran kegagalan Dari seseorang Untuk memenuhi Dan mewujudkan janji-janjinya Jadi Kalau saya ditanya Di antara dua pemimpin ini Saya cenderung Untuk mengatakan Pak Prabowo Saya akan memilih Pak Prabowo dan Sandi Wujudkan Janji-janji Pak Prabowo dan Pak Sandi Dan saya akan melihat Apakah ini diwujudkan Tetapi jika ini tidak diwujudkan Maka sangat boleh jadi Saya akan berteriak Di samping telinga Pak Prabowo dan Pak Sandi Marilah kita berdoa Kita berharap bahwa 17 April yang akan datang Menjadi sebuah pemilihan umum Yang memerdekakan rakyat Indonesia Dari segala bebannya Dan karenanya memberikan harapan Kepada rakyat tentang pemimpin yang dipilih Di masa depan Bagi saya 17 April adalah Hari yang sangat teramat penting Untuk dilewatkan Oleh karena itu Datanglah Ke bilik-bilik pemungutan suara Dan Bagi mereka yang berpikir Untuk memanipulasi Pemilihan-pemilihan tadi Berhentilah berpikir Karena Tuhan tidak tidur Saya berharap 17 April Akan membawa bangsa ini Kepada Sinar yang terang-benderang Dan matahari tetap terbit Dari timur Tenggelam di barat Sama sekali saya tidak berharap Matahari terbit dari utara Dan tenggelam di selatan Selamat memilih Sampai jumpa di video selanjutnya